Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Pada video kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang pujangga Atau cara membedakan ini pujangga, ini dukun klenik Selanjutnya kita pun akan membedakan sesuatu yang benar-benar beda Dan kita pun akan menyamakan sesuatu yang benar-benar serupa dan sama Bagi Anda yang ingin tahu silahkan dilanjut di simak video kali ini Jangan lupa subscribe di jempol serta tinggalkan komentar Baik langsung saja kita masuk pada konten yang pertama kali kita akan membahas Atau membicarakan tentang pujangga Untuk pujangga agar gampang dimengerti dan dipahami Pada kali ini Pak D akan memberikan sebuah contoh Umpamanya di lingkup kamu tinggal ada seorang laki-laki atau perempuan Dan orang tersebut bisa dikatakan sudah sepuh Mungkin sekitar usia 55 tahun ke atas lah Orang tersebut kebetulan kok pandai menulis, bagus, pandai melukis Kok pandai bermain musik, entah itu musik gitar atau musik tiup atau musik gamelan Pandai bersastra, piyawai dalam berbahasa Saya ulang Pandai bersastra, piyawai dalam berbahasa Contoh sastra, umpamanya orang tersebut pandai membuat sebuah paribahasa Atau pantun, atau perumpamaan, atau kiasan Selanjutnya orang tersebut apabila kita menanyakan sesuatu kepadanya Pastilah orang tersebut jawabannya bisa kita tangkap, kita terima dengan nalar, pikiran, ilmiah, dan logika Atau jawabannya selalu rinci Apabila Anda menemui atau di lingkungan Anda ada orang seperti itu Maka orang seperti itu layak patut untuk dijadikan guru walaupun tidak langsung Bukan berarti kita ngomong Oh pak, bu aku tak mergulung yang sampean Tidak harus seperti itu Di sini maksudnya orang tersebut bisa kita dekati Bisa kita jadikan sebagai orang terdekat dalam pergaulan Sambil kita bertanya sesuatu yang kita ingin mengerti tentang itu Nah kurang lebih penjelasan tentang pujangga seperti itu tadi Dan selanjutnya mari kita akan membicarakan tentang dukun Perlu Anda ketahui dukun yang kita bicarakan di sini bukan dukun bayi Bukan dukun pijet dan juga bukan dukun terapi Dan juga bukan dukun yang berbeda agama dengan kita Di sini kita Islam Kalau dukun tersebut memang dari awal sudah berbeda agama Tentunya sudah berbeda pandangan sejak awal Ada pun yang kita bicarakan kebetulan dukun yang sama agamanya dengan kita Coba Anda renungi dulu biar Anda paham dan mengerti Kalau sudah paham mari kita lanjut Contoh, ada rupa-rupa pada sebuah acara genduri Tentu saja rupa-rupa tersebut ada makna dan juga ada artinya Apabila kita bertanya kepada seorang pujangga Pastilah pujangga tersebut menjawab, menjelaskan, dan menguraikan dengan rinci Dari segi kata, kata dasar, kata pinjaman, atau kata adopsi Atau kata berawalan dan berakhiran Dan juga kata penempatan pada sebuah kalimat Mungkin kalau Anda menanyakan kepada seorang dukun plenik Dia akan menjawab seperti ini Kurang lebih atau serupa dengan ini Wah, ini kan tinggalan ini mbah-mbah bihan Ini budoyo jaman bihan warisan melugur Ikiwes keyakinannya awa EGW Ini sudah keyakinan kami Jadi kami tidak merubah adat-adat seperti ini Atau kurang lebih serupa dengan itu Apabila kita menerima jawaban seperti itu pada versi kedua Tentu saja kita sudah tidak bisa menganalisis Atau menguraikannya, merenungi, dan mempelajarinya Tidak lain kita harus patuh, taat, dan mengikuti Paham kan? Tetapi kalau kita mendapatkan jawaban dengan urayan Artinya kita masih bisa berpikir, merenungi, mempertimbangkan, dan melanjuti Sampai di sini paham? Kalau belum paham, coba Anda diam dulu Anda renungi betul-betul Contoh selanjutnya ya Ini berdasarkan pengalaman Pak D pribadi Pada era tahun 80-an di tempat saya Ada sebuah kalimat pada ujuk genduri yang bunyinya kurang lebih seperti ini Ibu bumi, bopo kuoso, bopo adam, ibu bowo Tetapi di lain daerah mungkin atau di sosial media Seringkali saya membaca tulisan atau unen-unen seperti ini Ibu bumi, bopo angkoso Kan sudah berbeda Bopo kuoso dan bopo angkoso Nah ada juga yang berkomentar Seje guru, seje ilmu Berlanjut Seje daerah, seje carane, seje deso, mowo, coro Jadi dari unen-unennya pun lain daerah itu sudah berbeda Suatu misal sastra orang Solo dengan sastra orang Gresik itu sudah berbeda Sastra daerah Banyuwangi dengan Semarang atau Bluro itu pun sudah berbeda Ilmu klenik daerah Pacitan dan Ponorogo dengan kawruh klenik yang ada di Bojonegoro dan Tuban Tentunya pun sudah berbeda Jadi bolehlah kita berpatokan atau mengikuti filosofi Tetapi kan filosofi itu kan pandangan dari seseorang individu Itu filosofi Nah mengenai filosofi Kita pun harus mempelajarinya meneliti Mengurekan, merenungi Tidak harus mengikuti filosofi yang ada Terus video kali ini sekaligus saya lengkapi dengan sebuah deskripsi sekalian ya Biar tidak salah paham Video kali ini sifatnya adalah nasihat atau hanya sebuah pandangan Bukan tutorial Jadi bila mana ada orang bertanya Bisakah apa yang Anda katakan dipertanggung jawabkan secara akademis Tentu saja tidak bisa karena ini pandangan Selanjutnya video ini pun khusus untuk konco-konco Islam Atau yang beragama Islam Apabila yang mendengarkan video ini dari kalangan umat keyakinan lain Atau di luar Islam Ya lewati saja Tetapi bila mana Anda mengikuti Dan dirasakan di angen-angen kok pas Ya dipakai Memang kalau tidak pas yaudah dilewati saja Tidak usah dipakai Inilah konten Youtube Terus apabila ada kurang lebihnya Pak D Dalam ngomong atau berbicara Mohon maaf Sejak awal Pak D pun sudah berusaha berhati-hati dalam berbicara Semoga tidak tersinggung Bagi mereka yang tersinggung Marilah kita kembali ke budaya dahulu Kalau budaya pada zaman dahulu Bila mana kita tersinggung Kita lebih mengedepankan introspeksi atau mawas diri Kita tersinggung lalu kita bereaksi Semoga tidak seperti itu Terus sebelum video kali ini Pak D tutup Tolong Anda buka Dan Anda hayati betul-betul Arti dan makna Sebuah surat dalam Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim Inna aktoina kalahkausar Fasoli liropika wankar Inna sanika wal abetar Mohon maaf Bila mana kurang faseh Sudakallahul adim Nah tentang surat itu Di sini Pak D mengajarkan sesuatu yang sifatnya mengarah Mengajak kita itu baik Artinya berbuat kebaikan Karena dari awal saya sengaja untuk Mengarahkan ke hal-hal yang kebaikan Serta memberikan masyiat Selanjutnya apabila ada orang yang sangat membenci Lebih-lebih kebencian tersebut Diutarakan lewat sebuah ujaran pada kolom komentar Ingat Barang siapa yang membenci Maka dia adalah golongan orang-orang yang terputus Semoga video kali ini mencerahkan dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih Terima kasih